Intro Saudara hari-hari ini kita sedang pesta kuasa ya Dengan kami mengadakan pencurahan roh kudus disini berbondong-bondong Tapi masih ada yang belum ikut saudara kami undang untuk saudara bisa ikut Ini hari ketiga masih hari ketiga nanti sore ya Kami bersyukur bahwa kuasa Tuhan dinyatakan Saudara saya ingin memberikan suatu dasar firman Tuhan Yang penting bagi saudara-saudara semua untuk mengetahui Untuk mengenal maksud Bapak dan maksud Yesus Dan pekerjaan roh kudus dengan kenaikannya ke surga Waktu dia naik lalu dia memberikan roh kudusnya Dan kita semua memperoleh kuasa yang luar biasa Hanya saja banyak dari anak-anak Tuhan tidak mengerti ini Dan akhirnya tidak memanifestasikan kuasa itu Sangat disayangkan sebab sebagaimana saya sampaikan Bahkan anak-anak kecil di Cina umur 8 tahun pun Mereka bisa doakan orang buta dan melihat ya Tumpangin tangan orang lumpuh dan berjalan Zaman-zaman sekarang itu banyak sekali Kaki yang panjang sebelah pendek sebelah pun Yodot kezama Tuhan ya Saat kita percaya bahkan yang tangannya tidak ada Bisa keluar tangan Bahkan anak yang ringsek Bahasanya itu ringsek kayak mobil gitu ya Sudah begini-begini melengkung duduknya Dan purus sekali tiba-tiba keretak-keretak-keretak-keretak-keretak Bisa kedengeran loh saudara Waktu Tuhan bikin mujizat Itu sebabnya saya ingin menyampaikan kepada saudara Dasar dari firman Tuhan Agar saudara mengerti Mengapa kita semua adalah penerima kuasa Kita baca dulu dari Matius 13 Ayat 1 dan seterusnya Saya akan baca 1, saudara 2, dan seterusnya Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka Katanya adalah seorang penabur keluar untuk menabur Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri Lalu makin besarlah semak itu dan mengimpitnya sampai mati Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar Sepuluh Jawab Yesus Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga Tetapi kepada mereka tidak Sampai disini dulu firman Tuhan Saudara Waktu itu murid-murid Yesus sangat bangga Dengan gurunya Sehingga Sehingga mereka undang keluarganya Orang-orang di kampungnya Semuanya berbondong-bondong datang Wah mereka berharap bahwa Yesus akan ngomong sama mereka Hal-hal yang luar biasa Lalu Yesus membuka mulutnya Dan Yesus berkata Pada suatu hari Adalah seorang penabur Loh Kok ngomong perumpamaan sih Jadi Mereka ini bingung Yang diharapkan ngomong hal-hal yang luar biasa Tapi malah cuma ngomong soal Penaburan benih Mereka bilang Ya ampun Tiwas tak bawa Semua orang Semua keluarga aku tiwas tak bawa Lah kok Ngomongin kok kayak gini Lalu mereka itu Veto Mereka datang kepada Yesus Yesus guru Murid-muridnya nih Enggak Kenapa kau bicara dalam perumpamaan Enggak jelas ini Kata mereka Lalu jawab Yesus Saudara ayat 11 tadi Kepadamu Diberi karunia Untuk mengetahui rahasia Kerajaan surga Tetapi kepada mereka Tidak Kepadamu itu kepada siapa Murid-muridnya Tetapi kepada orang banyak Tuhan tidak memberikan Rahasia Dan dikatakan disini Rahasia Kepadamu diberi Karunia Jadi Untuk mengetahui Rahasia Kerajaan surga Dibutuhkan karunia Mau orang Ngutak atik Ngutak atik Mau orang Seberang Mau Nyerim Petke Firman Tuhan Mau mereka Mencemo Mau Ngoncei Gimanapun Gak akan Pernah bisa Tahu Arti Kerajaan surga Kerajaan surga Ini merupakan Misteri Misteri Hanya Kepada orang-orang Yang sungguh-sungguh Mencarinya Tuhan akan Memberikan Tetapi Kepada mereka Yang Tidak sungguh-sungguh Yang Menganggap enteng Yang Nyepele Tuhan Tidak akan Memberikan Karunianya Dan Sudara Dibutuhkan Karunia Itu sebabnya Tuhan Ya Kalian pada ngumpul Ya wes lah Tak ceritani lah Gitu ya Dan Tuhan bilang Aku Berkata-kata Dalam perumpamaan Kepada mereka Karena Ini ayat 13 Sekalipun mereka Melihat Mereka Tidak Lihat Jadi Melek Tapi Tidak Lihat Ya Dan Sekalipun Mereka Kayanya Duduk Mendengarkan Tapi mereka Tidak akan Ngerti Tidak Mendengar Mereka Tidak Ngerti Sama Sekali Itu sebabnya Tuhan Berkata Artinya Apa sih Nah Kita sekarang Baca artinya Ayat 19 Kepada Kepada setiap Orang yang Mendengar Firman Tentang Kerajaan Sorga Tetapi Tidak Mengerti Ya Nggak Ngerti Ini Artinya Datanglah Si jahat Dan Merampas Yang ditaburkan Dalam hati Orang itu Itulah Benih Yang ditaburkan Di pinggir Jalan Jadi Jika lo Seseorang Mendengarkan Firman Gini Tetapi Dia Tidak Sungguh-sungguh Merindukan Kerajaan Sorga Rahasia Kerajaan Sorga Dia main HP Malah Scrolling Malah Wah Baru Dapat WA Tung Nggak Sabar Buka Nggak Menghargai Kerajaan Sorga Iblis Ini Siap Iblis Siap Di pinggir-pinggir Saudara Di belakang-belakang Saudara Untuk Ngambil Firman Yang disampaikan Oleh penabur Ini Saudara Saya ingat Kisahnya Pendeta Isaac Leo Lewi Santoso Sebagai Pendiri Dari GPPS Beliau Meninggal Ingat Saya ingat Waktu itu Saya sedang KKR Di Manado Beliau Meninggal Di usia 92 Tahun Dan Waktu Meninggal Katanya Dia Ada Di rumah Sakit Atau Di rumahnya Dia bilang Wah Lima Malekat Sudah Datang Jemput Saya Saya dengar Kisahnya Luar biasa Nah Bapak Isaac Leo Ini Waktu itu GPPS Di Surabaya Itu Kira-kira Terbanyak Di seluruh Indonesia Terbanyak Satu Gereja Itu 20.000 Jemaatnya 20.000 Gerejanya Tingkat Lima Lalu Setiap Minggu Bisa Lima Atau Berapa Kali Ibadahnya Dia 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 itu Dikasih Tuhan Karunia Bisa Ngelihat Loh Sedara Setan Setan Ada Di Pinggir Pinggir Belakang Belakang Orang Orang Jemaat Jemaat Dia ini Penuh kuasa Luar biasa Dia berdoa Sehari Waktu Masih kuat 8 jam Waktu Lebih Tua Lagi Dia Doa 6 jam Wah Saya Terinspirasi Pengen Banget Sampai 8 jam Kadang Bisa Kadang Enggak Tapi Kadang Saya Menyempatkan Waktu Beberapa Hari Lamanya Dua Minggu Atau Apa Saya Enggak Tidur Tidur Saya Pakai Waktu Untuk Jam Doa Dan Sebagainya Lalu Beliau Ini Lihat Setan Setan Di Balik Belakang Jemaat Dia bilang Gini Dalam Nama Tuhan Yesus Setan Setan Aku Pelintahkan Kelual 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 Dalam Nama Yesus Terbirit Setannya Saudara Dia orang Langsung Dari Toto Dari Tiongkok Dari Dataran Cina Ngomongnya Masih Pelo Ya Aku Tengking Dalam Nama Nama Yesus Kelual 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 Saya Tanya Takut Saudara Nah Ini Kalau Kita Hati Kita Tidak Tertuju Kepada Tuhan Dan Kerajaan Surga Maka Setan Setan Dia Akan Ada Di Belakang Kita Atau Di Pinggir Saudara Untuk Siap Ngambil Firman Supaya Saudara Punya Telinga Tetapi Tidak Ngerti Tidak Mendengar Itu Sebabnya Kalau Saudara Pingin Tau Rahasia Kerajaan Surga Misteri Tentang Kerajaan Surga Saudara Harus Sungguh Menyiapkan Hati Saudara Sedemikian Rupa Karena Namanya Misteri Tidak Diberikan Kepada Sembarang Orang Diberikan Hanya Kepada Orang Yang Mencarinya Ya Yang Mencarinya Itu Seperti Apa Yaitu Ayat 44 Sampai 46 Hal Kerajaan Surga Itu Seumpama Harta Yang Terpendam Di Ladang Yang Ditemukan Orang Orang Itu Nemu Lagi Kerja Ngeduk Tiba-tiba Nemu Banyak Sekali Harta Karun Lalu Dipendam Lagi Ditutup Lagi Kalau Disitu Ada Lalang Lalang Ada Rumput Rumput Liar Ditutup Dengan Rumput Liar Dan Lalang Semak Semak Ditutup Semua Supaya Apa Dia Pergi Dan Menjual Semua Miliknya Dulu Lalu Setelah Dia Dapat Uang Dia Kembali Untuk Membeli Ladang Itu Karena Di ladang Itu Ada Apa Saudara Harta Karun Lalu Berikutnya Demikian Pula Hal Kerajaan Surga Itu Seumpama Seorang Pedagang Yang Mencari Mutiara Yang Indah Ada Lagi Mutiara Yang Indah Setelah Ditemukannya Mutiara Yang Sangat Berharga Ia Pun Pergi Menjual Seluruh Miliknya Lalu Membeli Mutiara Itu Sama Saudara Ya Hampir Sama Dia cari Mutiara Yang Mahal Harganya Sudah Cari Kemana Mana Akhirnya Dia Mendapatkan Dan Dia Jual Seluruh Miliknya Hanya Untuk Mendapatkan Satu Mutiara Itu Tuhan Mengharapkan Kita Menghargai Atau Mencari Kerajaan Surga Karena Itu Adalah Misteri Dia Mengharapkan Kita Mencarinya Seperti Orang Ini Pedagang Ini Yang Mendapatkan Mutiara Atau Seorang Tadi Yang Ngeduk Tanah Mendapatkan Harta Karun Begitu Rupa Saat Kita Ini Rindu Cinta Tuhan Cinta Kerajaannya Maka Kita Akan Bergelut Di Sana Saya Bergelut Dari Tahun Ke Tahun Minggu Ke Minggu Bulan Ke Bulan Hari Ke Hari Waktu Ke Waktu Bergelut Ya Mencari Walaupun Tidak Setiap Hari Setiap Saat Bergelut Gitu Enggak Tapi Saya Adakan Waktu Saya Cari Saya Cari Misteri Ini Apa Misterinya Itu Sebabnya Tuhan Berkata Begini Sebab Itu Carilah Dahulu Kerajaan Sorga Dan Kebenarannya Jadi Yang Tuhan Mau Bagi Kita Anak Tuhan Kita Ini Adalah Orang Kerajaan Tuhan Mau Agar Yang Kita Geluti Itu Kerajaan Sorga Saudara Waktu Waktu Saudara Menggeluti Kerajaan Sorga Maka Tuhan Akan Bukakan Misteri Misteri Yang Luar Biasa Tuhan Akan Membukakan Wisdom Hikmat Kepada Saudara Yang Tadinya Aduh Bundet Ini Tidak Ngerti Caranya Gimana Jalan Keluarnya Tuhan Memberikan Hikmat Ya Di Bisnis Wah Nek Ngatasi Gimana Tuhan Kasih Hikmat Sebab Saudara Mencari Kerajaan Sorga Dulu Dan Kebenarannya Ya Saudara Ingat Yaakob Yaakob Itu Disertai Tuhan Luar Biasa Waktu Dia Diakalin Oleh Mertuanya Kamu Mau Minta Upaha Yaudah Aku Yang Sedikit Aja Domba Domba Yang Bintik Bintik Sama Belang Belang Buat Aku Walah Yowes PN Sedikit Soalnya Yang Bintik Bintik Sama Belang Yang Lainya Putih Hitam Coklat Atau Campuran Putih Hitam Atau Coklat Hitam Putih Tetapi Bintik 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 Belang Belang Sedikit Jadi PN PN Rupanya Tuhan Memberikan Mujizat Kreativitas Mujizat Kreativitas Akhirnya Pada Waktu Mereka Akan Berkelamin Biasanya Mereka Minum Saat Minum Mereka Pengen Berkelamin Maka Dia Bikin Sesuatu Yang Tuhan Kasih Ide Pohon Yang Bintik Bintik Dan Belang Belang Ditaruh Sebelahnya Maka Saat Berkelamin Mereka Mau Nggak Mau Lihat Itu Bintik Bintik Sama Belang Anaknya Keluar Bintik Bintik Belang Belang Sudara Memang Luar Biasa Kemarin Saya Ngobrol Sama Pak Sulisyo Sama Istri Dia bilang Gini Anakku Itu Suka Puasa Suka Banget Puasa Oh Iya Anakku Yang Satu Sama Yang Tiga Suka Puasa Oh Gitu Nah Nurun Sapa Saya Gitu Wah Ini Ceritanya Waktu hamil Istri saya Hamil Kan Bed rest Waktu itu Saya nemenin Ibu Sulisyo Nemenin Dia Nggak bisa Berdiri Jadi Dia di kasur Ngatang-ngatang Terus Berbulan-bulan Saya datang Doain Ya Pegang tangannya Di kamarnya Di kasurnya Terus Pak Sulis ini Puasa Tiga Hari Tiga Malam Nggak Makan Nggak Minum Sesudah Itu Anaknya Keluar Wah Sudah Terus Hamil Kedua Katanya Ternyata Istrinya Nggak Apa-apa Baik-baik Tetapi Ternyata Waktu Keluar Itu Gede Banget 4,8 4,8 4,7 4,8 Gede Banget Ya Hampir Hampir 5 Wah Jadi Waktu Pokoknya keluar 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 Baik Waktu Anak Ketiga Dia Takut Karena Anak Pertama 3,8 Anak Kedua 4,8 Dokternya Bilang Anak Ketiga Bisa 5,8 Makin Gede Jadi Pak Sulis Doa Puasa Lagi Ternyata Keluarnya 3,5 Jadi Dia Puasa Anak Pertama Sama Anak Ketiga Nah Yang Nurun Anak Pertama Sama Anak Ketiga Suka Puasa Sekarang Jadi Ini Ceritanya Bukan Sama Dengan Kambing Itu Tetapi Prinsipnya Sama Dia Kambingnya Ini Lihat Pohon Lihat Apa Daun Belang Belang Bintik Lalu Mereka Berkelamin Dan Anaknya Keluar Bintik Belang Terus Yang Sehat Dikasih Itu Kalau Kelihatan Kambingnya Yang Minum Air Itu Kambing Lemas Lempe Kurus Nggak Dikasih Supaya Anaknya Jangan Keluar Bintik Belang Lemas Jadi Yang Kuat Dikasih Bintik Belang Ini Luar Biasa Saat Kita Mendahulukan Tuhan Maka Tuhan Akan Menjamah Kita Memberikan Kita Kreativitas Banyak Orang Yang Jual Batik Tetapi Gimana Ya Tuhan Supaya Aku Kreatif Supaya Aku Daganganku Ini Batikku Ini Laku Dengan Lancar Ya Banyak Orang Jual Gorengan Tetapi Bagaimana Supaya Gorenganku Ini Spesial Tuhan 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 Berikan Hikmat Saat Kita Mencari Kerajaan Surga Dulu Dan Kebenaran Kalau Kita Ini Menganggap Kerajaan Surga Itu Sedemikian Berharga Sedemikian Tinggi Mulia Suatu Misteri Ya Nah Kerajaan Surga Ini Bukan Sekedar Kata-kata Tetapi Kuasa Saya Minta Dimunculkan Ayat-ayat Yang Sudah Saya Persiapkan Slide Kita Melihat Dalam Matius 12 E 28 Tetapi Jika Aku Mengusir Setan Dengan Kuasa Roh Allah Maka Sesungguhnya Kerajaan Allah Sudah Datang Kepadamu Ya Jadi Kerajaan Allah Itu Bukan Hanya Kata-kata Tetapi Kuasa Lihat Setan Pun Takut Yang Tadi Saya Cerita Bapak Pendeta Ishak Leo Lewi Santoso Kelual Kelual Itu Ngusir Setan Kelual Kelual Karena Doanya Luar Biasa Dia punya Slogan Itu Banyak Doa Banyak Kuasa Sedikit Doa Sedikit Kuasa Tidak Berdoa 1 Korintus 4 T20 Sebab Kerajaan Allah Bukan Terdiri Dari Perkataan Tetapi Dari Kuasa Saudara Lalu Kisah Rasul 10 38 Yaitu Tentang Yesus Dari Nasaret Bagaimana Allah Mengurapi Dia Dengan Roh Kudus Dan Kuasa Lagi Ya Dia Yang Berjalan Berkeliling Sambil Berbuat Baik Dan Menyembuhkan Semua Orang Yang Dikuasai Iblis Sebab Allah Menyertai Dia Saudara Kerajaan Allah Ini Tentang Kuasa Kuasa Saudara Mengerti Kerajaan Surga Mulai Mengaktifkan Kuasa Yang Ada Di Dalam Diri Saudara Maka Kerajaan Surga Datang Kepada Saudara Ya Kerajaan Surga Itu Saudara Kuasa Itu Diberikan Kepada Kita Saat Kita Lahir Baru Lahir Baru Lalu Seperti Anak Anak Ini Saat Mereka Dibaptis Mereka Lahir Baru Maka Yang Terjadi Adalah Nah Kerajaan Saat Seseorang Lahir Baru Maka Konsep Dan Formasi Keilahian Itu Ada Langsung Diberikan Kepada Kita Konsep Keilahian Pikiran Pikiran Kerajaan Hal-hal Kerajaan Itu Beninya Dimasukkan Kedam Kita Kedam Roh Kita Lalu Karakter Tuhan Karakter Ilahi Secara Supranatural Ditanam Dalam Karakter Kita Hanya Tergantung Kita Kita Mau Tetap Pakai Karakter Yang Lama Yang Suka Ngomong Elek Tetap Ngomong Elek Jadi Benih Itu Tidak Akan Tumbuh Yang Suka Bohong Juga Terus Berlaku Bohong Tidak Akan Tumbuh Karakter Ilahi Yang Males Tetap Males Tidak Akan Tumbuh Karakternya Karakter Tuhan Masih Ngendep Di Bawah Yang Suka Ngatain Orang Suka Ngerasani Suka Gosip Suka Menjelek Jelekan Walaupun Ada Tapi Ngendep Tidak Dikeluarkan Ya Yang Suka Mutungan Yang Suka Macem-macem Yang Suka Berbuat Dosa Yang Suka Nonton Hal-hal Yang Gak Bener Ngendep Yang Suka Berbuat Najis Sabul Jina Ngendep Gak Dikeluarkan Yang Ngomongnya Sembarangan Gak Akan Karena Tuhan Itu Membutuhkan Kita Ini Corong Sebagai Kuasa Sebagai Perwujudan Manifestasi Dari Kuasa Itu Sebabnya Kalau kita Celometan Ngomongnya Maka Bahaya Bersyukurnya Rasudara Bersyukurnya Banyak Anak Tuhan Belum Memanifestasikan Kuasa Itu Bersyukur Karena Apa Kalau Manifestasikan Kuasa Sedang Mulutnya Itu Ngawur Eh Kodok Kodok Putunnya Dati Kodok Untung Belum Berkuasa Wah Sial Sial Tenan Ya Kalau Ini Ini Sering Sering Kali Saya Berikan Kepada Seminar Seminar Hamba Tuhan Lebih Dalam Lagi Tetapi Saya Hanya Ngutip Sedikit Saja Karena Saya Ingin Saudara Mengerti Dan Menikmati Hari-hari Pencuran Roh Kudus Yang Mana Luar Biasa Kenapa Kami Gereja Rindu Supaya Saudara Datang Pada Hari Pencuran Roh Kudus Agar Saudara Juga Dilawat Dan Saudara Nantinya Memanifestasikan Kuasa Kisah Rasul 2 Ayat 17 Sampai 19 Saya Minta Saudara Membacakan Bersama-sama 18 Juga 19 Nah Saudara Ini Janji Diberikan Kepada Orang-orang Tua Orang Muda Dan Anak-anak Supaya Anak-anak Gini Akan Mendapatkan Penglihatan Penglihatan Kemarin Dua Hari Tiga Hari Berturut-turut Malam Disini Kami Mengadakan Doa Bersama Penyembahan Bersama Maka Beberapa Orang-orang Mendapatkan Penglihatan Lalu Dikatakan Bahwa Orang-orang Tua Akan Mendapatkan Mimpi Kenapa Orang-tua Akan Mendapatkan Mimpi Karena Orang-orang Tua Tidurnya Banyak Jika Si Mimpi Lalu Anak-anak Kecil Mereka Akan Bernubuat Makanya Kemarin Anak-anak Kecil Banyak Suka Lari-lari Suka Melay Melay Suka Gelundungan Saya Minta Agar Mereka Serius Karena Tuhan Bisa Menjama Anak-anak Dan Anak-anak Bisa Bernubuat Hatinya Siap Tuhan Akan Pakai Mulutnya Untuk Bernubuat Dan Yohanes 7 Ayat 37 Dan 38 Kita Baca Bersama-sama Dan Pada Hari Terakhir Yaitu Pada Puncak Perayaan Itu Yesus Berdiri Dan Berseru Barang Siapa Haus Baiklah Ia datang Kepadaku Dan Minum Barang Siapa Percaya Kepadaku Seperti Yang Dikatakan Oleh Kitab Suci Dari Dalam Hatinya Akan Mengalir Aliran Aliran Air Hidup Saya Dengar Baik-baik Barang Siapa Percaya Kepadaku Seperti Yang Dikatakan Oleh Kitab Suci Dari Dalam Bahasa Aslinya Dari Dalam Perutnya Dari Perutnya Dari Perutnya Mengalir Aliran Aliran Air Hidup Ini hal Yang luar Biasa Yang mana Hari-hari Ini kita Akan Praktekan Dari Dalam Sini Keluar Keluar Air Hidup Memancar Kesembuhan Kebaikan Pertobatan Keselamatan Kuasa Kesembuhan Apapun Diberikan Kepada Kita Kita Yang Membutuhkan Dan juga Kepada keluarga Keluarga Kita Kepada Tetangga Kita Kepada Kota Kita Kepada Negara Kita Dan Bahkan Sampai Bangsa Bangsa Kemarin Ada Kesaksian Kesaksian Yang Luar Biasa Tetapi Sebelum Kesaksian Dari Klip Saya Mohon Saya Mengundang Ibu Darwanto Untuk Masyurin Menyaksikan Dadah Ya Monggo Meriki Ibu Monggo Monggo Meriki Ibu Meriki Gandeng Gandeng Monggo Monggo Dikon Rene kok Malan Dadah Monggo Meriki Alah Nah Monggo Nanti Nanti Dulu Pie Wong Kesaksian Kok Nanti Dulu Kapan Jok Jok Sui Sui Monggo Saksi Dulu Gimana Ngomongi Ya Kayak Tadi Ngomong Sama Saya Ibu Me Kan Pergi Rumah Saya Karena Cucu Saya Jujur Gablok Tuh Melaku Gablok Saya Cucu Saya Cucu Saya Cetang Sakit Bumai Ketempat Saya Mendoakan Cucu Saya Gitu Ya Berapa Cucunya Cucu Saya Dua Terus Yang satu Didoakan Yang satu Didoakan Sebelumnya Gimana Keadanya Cucu Saya Ya Sakit Ada Perubahan Sedikit Didoakan Bumai Itu Tadinya Gimana Nggak Mau Makan Nggak Mau Mandi Atau Nggak Mau Apa Nggak Mau Apa Ya Mandi Tiap Hari Ya Makan Tiap Hari Tapi Belum Mau Bicara Seperti Di rumah Saya Nggak Ada Yang Di Gimana Bu Terus Tiba-tiba Tiba-tiba Didoakan Bumai Ada Perubahan Sedikit Perubahannya Apa Perubahannya Ya Itu Yang Sakit Itu Banyak Paginya Mandi Terus Dandan Api Terus Masak Apa Nggak Tahu Terus Makan Terus Pergi Pergi Naik Kendaraan Ya Gimana Sebentar Setengah Jam Ya Sudah Pulang Ya Terus Nonton Jadi Ada Perubahan Seperti Itu Ya Yang Satunya Adiknya Minta Doa Lagi Sama Bumai Minta Kerjaan Supaya Kerjaannya Lancar Lagi Gitu Ya Terus Baru Didoakan Sore Itu Malamnya Diundang Tetangganya Suruh Menak Pintu Gerbang Itu Ya Terus Paginya Ya Ada Kerjaan Lagi Di Pak Keramat Papanya Bilang Pak Keramat Di Jalan Rawan Rasa Wai Saya Bilang Mau Dido Agai Bumai Ya Nggak Papa Saya Bilang Gitu Tahu Doanya Doanya Mek Supaya Apa Bu Kerjaannya Nanti Akan Ada Pekerjaan Yang Tantangan Sulit Oh Ya Tantangan Yang Sulit Itu Ya Sama Sama Segini Tuh Nggak Nggak Ada Kerjaan Lagi Itu Ya Malam Sama Pagi Itu Ya Puji Tuhan Ada Perubahan Sedikit Didoakan Bumek Terima Kasih Kepada Tuhan Tuhan Memperkati Kami Oh No Bisa Nah Ngini Ake Dadah Dadah Apa Ya Jadi Ini Kalau kita Melihat Disini Ayat Yang Tadi Kita Bajakan Bahwa Yesus Itu Berkeliling Berbuat Baik Dan Menyembuhkan Orang Jadi Saya Cuman Ngikutin Yesus Saya Keliling Berbuat Baik Menyembuhkan Orang Pasti Disertai Dengan Kuasa Walaupun Masih Baru Awal Awal Ada Perubahan Sedikit Tetapi Kan Ada Perubahan Dia Bisa Pergi Dia Bisa Tiba Tiba Mandi Masak Dan Pergi Gitu Ya Dilihat Ada Perubahan Lalu Yang Lama Cucunya Yang Satunya Lama Dapat Kerjaan Minta Didoakan Dan Setelah Didoakan Langsung Malamnya Itu Dapat Kerjaan Besoknya Dapat Kerjaan Yang Sulit Lagi Ya Puji Tuhan Oke Are We Ready Oh Itu Dia Sudah Suara Belum Terus 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 Saya Bilang Ada Yang Tangannya Sembo Di Sini Tapi Tuhan Sedang Operasi Terus Dia Merasa Kok Sakit Katanya Disembuhkan Kok Sakit Terus Sampai Rumah Dia Angkat Tangan Yang Biasanya Cuman Gini Cuman Gini Bisa Naik Sekarang Kasih Lihat Tangannya Terus Dia Bilang Oh Berarti Pas Sakit Kemarin Saya Pas Lagi Di Operasi Tuhan Dan Sampai Rumah Sudah Sembuh Lalu Berikutnya Kesaksian Nah Ini Luar Biasa Saya Dikasih Lihat Ada Waktu Doa Ada Rumah Mungil Baru Saya Nanya Siapa Siapa Yang Minta Rumah Baru Yang Kecil Tidak Ada Yang Nyaut Besoknya Saya Baru Ingat Lagi Sapa Terus Saya Bilang Kalau Enggak Mau Ngaku Nanti Rumah Tape Buat Saya Langsung Ngaku Dia Nah Ini Anaknya Pak Didi Pengen Mandiri Rumah Yang Ya Tuhan Menjawab Doanya Berikutnya Berikutnya Terima Berikutnya Ini Tuhan sembuhkan luar biasa Waktu saya doa, saya lihat ada paru-paru Lagi Tuhan sembuhkan dari bawah Tapi saya doa kalau bisa sakit Ketika anak muda baris itu dan yang lebih cepat Saya berjasa maklumat Jadi kalau tidak bisa sakit Bapak bisa saya doa ibadah Saya menguakan Tuhan Tidaknya tapi, bisa semua saja Saya cekukuh percayaan Kemarin itu sudah saya rasakan Jaman Tuhan Dan Tidak salah satu Jaman itu Sama diperasa Dan saat ini Saya merasakan Ya Su Tuhan Tidak Tadi Jadi kesembuhannya itu Bertahap Tetapi Tuhan sembuhkan Dan saya minta supaya Kudang organ Di surga Dikirikan kepada kita Yang membutuhkan Tuhan belakang Jadi saya berpikir Dalam belakang Kemudian saya Apalagi Setelah tulang belakang Terus Ibu-Ibu menyebutkan Daerah pinggang Nah saya sekitar Setengah tahun terakhir ini Saya ada Tuhan di tulang belakang Kemudian pada Daerah pinggang Karena posisi Judit saya yang kurang baik Lama Jadi sehingga Bikir tulang belakang saya Daerah pinggang Nah waktu Ibu-Ibu menyatakan Bahwa Tuhan Sedang menyembuhkan Saya berpikir Tuhan membuhin Oke Saya tunggu ya Apakah ini Saya orangnya Yang sedang Disembuhkan Sama Tuhan Lalu Kalau boleh Bapak Ibu tahu Selama ini Saya sering sekali Mendengarkan Ibu-Ibu Mendoakan orang Yang merasa terbakar Yang merasa dingin Aliran air Tapi saya sendiri Kok belum merasakan Kekristian lama banget Tetapi Gak tahu Yang artinya Panas Itu seperti apa Di laut Seperti api Itu seperti apa Nah kemarin Saya merasakan Gak erat Pinggang Tulang belakang saya Tepatnya Tetapi Hanya sebagian Di pulang belakang saya Benar-benar Di tempat yang sakit Setengah dari pinggang saya Atau setengah Dari tulang belakang saya Saya merasa panas Yang pelan-pelan Naik ke atas Sampai setengah Stok Begitu Saya sebenarnya Tanya-tanya Ini rasanya Dan saya Orangnya Memang selama ini Saya kadang-kadang Pake logika saya Dan itu yang perlu Saya kerjakan lagi Untuk Mencadang Saya punya logika Dan saya bisa Merasakan Benar-benar Kehangatan Yang Tuhan kirimkan Untuk kesembuhan saya Nah setelah Saya bangun Saya sempat Tersyukur Saya seperti tidur Kemudian saya Bangun lagi Saya seperti Ngetes Gitu Ini sakit lagi Ternyata tidak Sakit lagi Jadi saya Menyampaikan saja Jadi saya Tidak mendoakan Saya juga Tidak ingat Sekarang Sakit Apa Jadi saya Hanya menyampaikan Apa yang Tuhan Roh Kudus Kudus Nyatakan kepada saya Saya juga Lihat Dengan Mata roh saya Kayak tadi Saya melihat Paru-paru Jadi saya melihat Gini Dua Paru-paru Jadi saya Menerjemahkan Apa yang saya Lihat Dan saya Lihat dari Atas Dari bawah Semuhin Lalu seperti Rumah kecil Saya juga Dikasih Lihat Kalau ditanya Ternyata Di belakang Ngomong Disembuhkan Tuhan Aku dulu Kalau mata kiri Lihat Saya Ngomong Sama Anak Saya Kalau Lihat Mata Kiri Sama Mata Kiri Lebih Kecil Terus Agak Burung Itu Kecil Kecil Dulu Kabur Terus Saya Baca Di Proyektor proyektor-proyektor dulu ya dulu seperti abu-abu lebih jelas nggak bersaksi 1,2,3,4,5,6 alesan alesan ya itu Tuhan ngomong sama saya ada yang disembuhkan ini-ini, saya nggak ingat malah hari pertama saya bilang ada yang disembuhkan mata, nggak ingat saya nggak ingat nah beliau disembuhkan, saya bersyukur kuasa Tuhan bekerja luar biasa ini kita akan pesta kuasa hari-hari ini masih ada 7 malam ya untuk 6 malam kira-kira karena terakhir kita akan berhenti di minggu pagi, minggu depan kita akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan saya rindu saudara semua menerima kuasa ada yang bernubuat ya bukan berarti mereka nabi belum mungkin, tetapi nanti suatu hari mereka bisa jadi nabi tapi mereka diberi roh bernubuat untuk bernubuat saudara rahasia kerajaan surga kerajaan surga datang kepada kita saat dinyatakan dengan kuasa kalau kita melihat orang-orang sakit disembuhkan kita melihat mereka mendapatkan berkat maka kerajaan surga sudah hadir disini ya kerajaan surga sudah ada di tengah kita hanya kita harus memanifestasikannya mari kita berdoa Bapak kami bersyukur pada saat ini rohu hadir di tengah kami dan kami senantiasa ingin merayakan kuasa Tuhan yang ada di dalam kami kuasa kebangkitan itu yang memerdekakan kami yang memberikan jawaban-jawaban kepada kami yang menghalau semua ikatan-ikatan di dalam roh kami jiwa tubuh kami baik mereka-mereka yang selama ini berdoa dan belum dijawab doa-doanya Tuhan akan jawab hari-hari ini mereka yang terikat Tuhan akan bebaskan hari-hari ini mereka yang terbelanggu mereka yang sakit Tuhan juga akan sembuhkan hari-hari ini akan termanifestasi kuasa itu kami bersyukur Tuhan karena kuasamu tersedia bagi kami dan kami siap untuk menerima kuasa-kuasa selanjutnya bahkan yang lebih dari itu kami ingin melihat menyaksikan di hari-hari ini di hari-hari pesta kuasa di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa haleluya amin Tuhan berkata terima kasih terima kasih terima kasih